Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr 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 Wabarakatuh sendi bahu kita putar bahu ke atas tangannya ini namanya sirkumduksi bahu bisa diulangin lagi kita coba untuk bagian persendian ya sini rotasi sendi bahu Pak seperti ini ya bisa setelah itu kita persendian siku ya Pak ya lurus ke depan ini fleksi dan ekstensi sendi siku ya ditekuk fleksi tinggal lurus ini untuk persendian tangan ya rotasi pergelangan tangan eksternal eksternal berarti keluar ke arah jendik ya pelingkir ya ini untuk eksternal internal kebalikannya Pak ini dilakukan fleksi fleksi berarti ke bawah seperti ini ya Pak ya dimaksimalkan saja ekstensi lurus seperti biasa lalu ke atas hiperextensi ya coba ulangi fleksi ekstensi hiperextensi nah itu bisa di atas kanan kiri ya Pak ya kita nyanyikan saja ini namanya fleksi ulnaris berarti ke arah pelingking atau keluar seperti ini ulnaris ya kebalikannya radialis ke arah jempol atau ikut jari ya Pak ya ini ulnaris kebalikannya radialis lalu kita ke jari-jari Pak dari jari fleksi fleksi jari tangan menginggang ekstensi seperti normal biasa fleksi ekstensi fleksi ekstensi ya seperti ya Pak lalu oposisi jari tangan kita kayak kita sedang pikir Pak nah sentuhkan ibu jari ke jari-jari yang lain kita sudah sampai ke jari tangan kita tinggal ke arah pinggang nah untuk yang pertama gerakan fleksi pinggang fleksi pinggang berarti kita menunduk Pak menunduk seperti ini Pak maksimal semaksimalnya jangan dipaksakan kita ekstensi lurus seperti biasa lalu kita pengerjakan namanya diver ekstensi maksimalnya saja jangan dipaksakan ya lalu ekstensi normal kemudian kita lateral pinggang lateral ke kanan tapi ke kanan ini bisa diulangi 8 kali 8 kali atau 10 kali sepuluh kali ke pinggul pinggul gimana caranya tetap kaki kanan atau tulisan aja kita mulai kanan aja ya fleksi sendi pinggul dari depan Pak maksimalnya seberapa ya kita bisa dipaksakan kembali lagi ekstensi sendi pinggul lagi kemudian lagi hiper ekstensi dari belakang Pak ini namanya abduksi abuji sendi pinggul menjauh ya terjauh kembali lagi kita coba yang kiri abuji setelah itu untuk kekuatan luftun ya Pak ya selanjutnya masih start pinggul ya Pak ya beratannya sendi pinggul sirkunduksi yaitu memutar nah semua boleh kita kembali lagi ke dalam nah ya ini terasa pinggulnya Pak nah kanan dan kiri Pak setelah itu untuk kekuatan luftun ya Pak ya kita tepuk ini namanya fleksi sendi-lutup nah kaya langsian bola Pak nah kaya langsian bola Pak ekstensi kembali ke normal laki-laki kaya kiri kambian fleksi sendi-lutup kiri ke ekstensi nah kita kembali Pak selanjutnya kita latihan pergelangan kaki lah dulu masih ya tapi sambil itu sekarang pergelangan kaki laki-laki biar paham nah ini fleksi plantar plantar berarti ke bawah nah maksimal ini ke bawah ya maksimalnya saja ya kembalinya namanya dorsal nah lapas nah pokoknya sampai maksimal ya kita ulangi fleksi plantar fleksi gosar nah itu nanti kanan kiri ya Pak ya kita ulangi nanti terus plantar tonasi nah seperti ini lu usah sih Pak ya plantar tonasi lalu plantar supi nasi laki-laki di tepuk ke dalam nah kayak pingin lihat selapakan Pak semaksimalnya saja ya kembali lagi pronasi lalu supi nasi ya selanjutnya jari-jari kaki ini yang nah ini ya fleksi fleksi jari kaki berarti ke bawah kalau tangan ini kaki juga sama kembali lagi ekstensi fleksi dari kaki ekstensinya eversi telapak kaki berarti keluar Pak nah eversi e berarti keluar lalu balikanya inversi telapak kaki ya ya gimana Pak sudah buntingan apa ada pertanyaan ya kita jelas ya pokoknya yang penting bisa dilatih pantukin setiap pagi mulai dari kepala yang tadi direjarkan bahu tangan pinggang sampai kaki sampai jari kaki itu gak usah lama-lama yang penting bisa habis 10 menit atau maksimum 12 menit Insya Allah nanti persedihan sama otot-otot yang tadinya kaku bisa lebih lentur rileks dari raka ke pagi lagi ya Pak ya 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 nah nanti insya Allah dua hari ke depan saya kesini lagi ya Pak kita latihan bareng mungkin sudah akan lakukan dulu perkembangannya seperti apa nanti mau puluh perakatan lain nanti kita bisa belajar bahan lagi oke gimana sih sudah berdasamanya ya Pak cepet sembuh jangan sakit lagi tutup jaga kesehatan ya ya oke makasih itulah kaji beberapa gerakan ROM yang sudah kita saksikan bersama harapan saya semoga bermanfaat buat kita semua terima kasih